Mantan Bupati Sarulangun dan juga mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jambi untuk bersaksi di pengadilan dalam kasus korupsi pelepasan aset perumahan PNS, Pemerintah Kebupaten Sarulangun tahun 2013. Kesaksian persidangan yang disampaikan HBA Senin Siang untuk Terdakwa Adil Resmana, Direktur PT Nua dan Hasan Basri Harun, mantan Sekda Sarulangun. Dalam kesaksian di hadapan Majulis Hakim, Hasan Basri Agus tidak dapat memberikan banyak penjelasan tentang kasus ini. HBA mengatakan tidak mengetahui seputar pendanaan pembangunan perumahan PNS tersebut. Namun dirinya mengetahui posisi pembangunan perumahan yang tepat berada di belakang kantor bupati. HBA juga tidak mengetahui jika selama ini aset Pemda tersebut dianggunkan ke bank. Sudah ada sebelum bapak sebagai bupati? Nah pertanyaan saya, proyek itu sudah selesai belum? Setelah pas bapak menjadi bupati? Tidak tahu. Selain HBA, jaksa juga menghadirkan saksi Joko Susilo, Ketua Kooperasi Pemkasa. Setelah mendengar keterangan saksi, Hakim Barita Saragi memerintahkan jaksa untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi Joko Susilo. Saksi Joko dinilai bertanggung jawab atas pembangunan aset pemerintah Kabupaten Sarulang tersebut.